Kamis kemarin Kabupaten Tapin kedatangan tamu dari bagian ekonomi dan pembangunan Kabupaten Kota Baru yang dipimpin oleh Kabak Ekonomi dan Pembangunan Kota Baru bersama beberapa staff dalam rangka kunjungan kerja sekaligus laturahmi dan sharing antar aparatur satuan kerja bagian ekonomi dan pembangunan Kabupaten. Dan rombongan tamu dari Kota Baru tersebut diajak berkunjung ke ruangan ekonomi dan pembangunan Tapin yang berada di lantai dua kantor Bupati Tapin dan melihat warung TPED yang ada di Galeri Tamasa Rantau. Ahmad Suhada mengatakan, dari hasil sharing banyak yang telah didapatkan berkaitan dengan kegiatan TPED di Tapin serta tentang evaluasi kegiatan struktur pembangunan di Tapin. Kami dalam rangka pertama silaturahmi, yang kedua kami ingin sharing sesuai dengan apa atau foksi kami di bagian perkenalian dan pembangunan. Karena di tempat kami nomor klatur bagian perkenalian dan pembangunan baru dan kebetulan juga di Tapin juga baru jadi kami sharing, sharing dalam artian orang yang tugas apa-apa yang ada di bagian perkenalian dan pembangunan. Di sini memang banyak sekali yang kami dapat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tim pengendalian inflasi daerah TPED. Nah di tempat kami itu kami belum membuat, di sini kan sudah ada warung ya, warung TPED. Nah itu kami ingin kami lihat sejauh mana pola kerjanya. Di tempat kami juga ada tim, cuma belum berbentuk seperti apa, tempat itu belum, tim TPED juga ada. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan foksi pembangunan. Nah karena di sini kan ternyata dari Kasubak kami, ya kan pembangunan di Kota Bali itu berkaitan dengan adanya, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan pembangunan. Nah ternyata di bagian pembangunan di sini ya, di Tapin ini juga ada yang berkaitan dengan evaluasi pembangunan. Jadi sama, ada. Jadi kami juga ingin sharing juga kegiatan apa lagi yang ada di foksi, terutama ya di Kasubak pembangunan.